Raja Wali Emas, Jilid 31. Melihat perhatian Kongbu itu, Ceng Wibi melanjutkan ceritanya penuh semangat, matanya berapi-api, kedua pipinya merah. Kemudian terjadilah malah petaka menimpa. Kuahang ternyata sudah mengandung dari hubungan yang berlangsung di luar kesadaran Tan Beng San itu. Malah Kuahang yang tak tahu malu itu mengunjungi ibumu di Minsan, dan melahirkan anaknya di sana. Hal itu terjadi ketika kakakmu sedang merantau dan ayahmu, Tan Beng San itu, sedang sibuk pula membantu perjuangan. Setelah Kuahang pergi bersama anaknya, ibumu menjadi berduka sekali, maklumlah hati wanita, penuh sakit hati, penuh iri dan cemburu, merasa bahwa cinta kasihnya yang mendalam itu dicemarkan. Dan, saking tak kuasa menahan kesedihan hatinya, ia meninggal dunia setelah melahirkan kau, sampai di sini suara Cui Wibi terdengar serak. Isaknya dalam dada jelas membayangkan keharuan hatinya. Kongbu merasa dadanya sesak, sedu sedan naik ke kerongkongannya. Akan tetapi dia menguatkan hati, menggigit bibirnya sehingga hanya kedua matanya saja yang nampak menjadi merah, sikapnya menakutkan. Kau tahu bagaimana keadaan ayahmu ketika dia mendengar tentang kematian istrinya yang tercinta itu? Dia menjadi, menjadi gila, kembali suara itu parau dan lirih, dan Cui Wibi terpaksa berhenti karena terbatuk-batuk, agaknya menahan keharuan hatinya. Gi, gila Kongbu sempat bertanya di antara sedu sedan yang kembali naik lagi ke kerongkongannya. Ya, gila, atau hilang ingatan. Pada waktu itu, hem, di antara dia dan Cialicu, istrinya yang sekarang? Ya, di antara mereka itu terjalin persahabatan yang amat erat, akan tetapi jangan salah artikan. Tan Beng San tetap tidak dapat mencinta lain orang kecuali istrinya, ini terbukti ketika mendengar kematian istrinya dia lalu lupa segalanya, yang diingat hanya istrinya itu. Melihat hal ini, Cialicu amat terharu. Harus diakui Cialicu mencintanya sepenuh jiwa. Ia hendak menghibur pendekar ini, namun apa yang terjadi? Dalam pandangan Tan Beng San yang sudah hilang ingatan itu, Cialicu terlihat seperti ibumu yang telah meninggal dan seterusnya menganggap bahwa Cialicu adalah kue ebligoat. Ahaha, Kongbu menahan napas, amat tertarik dia dan keharuan bergumur di hatinya. Cialicu, putri Raja Pedang tanpa tanding Cia Huigan, demi cintanya mengorbankan nama baiknya, malah nekat menantang ayahnya, memelihara Tan Beng San dengan hati hancur karena melihat orang yang dicintanya itu menganggapnya sebagai wanita lain. Adakah pengorbanan lebih besar dari ini? Adakah cinta kasih yang lebih besar dari ini cuwi binampak bangga? Kongbu mulai bingung. Kalau betul begini jalan ceritanya, ahaha, ayahnya tidak bersalah, malah patut dikasehani. Nah, kau tahu, sampai sekarang pun Cialicu yang kini sudah menjadi istrisah dari Tan Beng San yang akhirnya mendapatkan kembali ingatannya dan mengawini Cialicu, Sama sekali tidak ada hati yang memusuhi mendiang kue ebligoat ibumu, apalagi kau sebagai putra suaminya yang semenjak kecil dibawa lari oleh kakekmu. Kau dicari-cari oleh ayahmu, tetapi tidak bertemu dan kakekmu hendak mengadu kau dengan ayahmu sendiri. Kongbu menundukkan mukanya, mukanya merah sekali dan ia berusaha keras menahan sedu sedang yang sudah hampir meledak di dadanya. Ibu, ayah, bisiknya, keadaannya mengharukan sekali. Pemuda itu teringat betapa ia tidak pernah melihat ibunya yang sudah mati, juga tidak pernah melihat ayahnya yang harus diakui sangat mendatangkan rasa rindu di hatinya. Tapi bujukan-bujukan kakeknya membuat ia membenci ayahnya yang disangkainya telah menyeleweng dan menyakiti hati ibunya. Siapakah yang benar? Cerita kakeknya ataukah cerita orang ini? Siapakah orang ini? Apakah dia tidak berbohong? Ia cepat mengangkat kepala memandang dan kagetlah dia, pemuda tampan di depannya itu memandang kepadanya dengan mati merah, air mati membanjir di kedua pipinya, dan bibirnya yang gemetar itu dikatutkan menahan isak tangis. Wajah Kongbu pucat sekali. Mukanya membayangkan hati yang wancur. Seorang yang bagaimanapun keras hatinya sekalipun tentu akan kasihan melihatnya pada saat itu. Makin deras air mati mengalir sepanjang pipi cuwibi dan tiba-tiba pemuda tampan ini memegang kedua tangan Kongbu, bibirnya berbisik perlahan dan menggetar. Aduh, kasihan sekali kau. Koko. Kongbu tersentak kaget dan balas memegang tangan pemuda itu. Kau, kau siapakah tentu saja ia heran dan kaget mendengar pemuda itu memanggil dirinya Koko, kakak. Dengan lengan bajunya pemuda tampan itu mengusap air matanya pada kedua pipinya sebelum menjawab, akan tetapi air matanya mengalir terus. Aku, aku adalah adik tirimu, aku, aku anak dari ayahmu dan ibuku adalah Cialicu. Kongbu merengutkan tangannya terlepas, meloncat mundur sambil berdiri dan berseru, suaranya keras sekali, bohong. Kau penipu, pembohong. Sudah sering aku mendengar bahwa ayah dan Cialicu hanya mempunyai seorang anak tunggal, seorang anak perempuan, bagaimana kau ini? Cui bi sudah berdiri pula, air matanya masih membasahi kedua pipinya. Koko, tidak tahukah kau bahwa aku? Ia menggosok kedua anak pelinganya sehingga tampak lubang anak pelinga yang tadinya ditutup semacam bedak, dibukanya penutup kepala sehingga terurai lah lambutnya yang panjang dan halus berombak. Muka Kongbu makin pucat. Kau, kau seorang gadis? Koko, tidak dapatkah kau melihat bahwa ilmu pedangku adalah warisan ayah dan ibu? Koko, ayah banyak menderita kalau memikirkan kau, kau amat dirindukan ayah, juga ibu, percayalah, ibu sama sekali tidak menganggap kau sebagai orang lain, demikian pula aku, kau sudah kuanggap sebagai kakaku sendiri. Tak dapat tertahan lagi, air matu yang sejak tadi sudah menekan di kedua matu Kongbu, kini berlinang jatuh menetes. Pemuda itu menutupkan kedua tangan di depan muka untuk menyembunyikan tangis, namun air matu yang tak banyak itu tetap menetes keluar dari celah-celah jari tangannya, sedangkan sedu sedan yang ditahan-tahannya membuat dua pundaknya yang bidang itu bergerak-gerak. Koko, suara halus itu dekat sekali karena gadis itu sudah mendekatinya. Kongbu menurunkan kedua tangan, melihat wajah yang memandang penuh iba, penuh permohonan agar diakui sebagai saudara, dengan air mata membasai pipi. Moi-moi, adik perempuan. Kongbu memeluk dan mendekap kepala gadis itu ke dadanya, kepalanya berdongak dan kedua matanya meram, air matanya bertetesan ke atas rambut cuibi. Ibu, semoga kau mengampuni anakmu. Sampai beberapa lamanya kedua orang muda seayah ini saling peluk dan bertangisan. Akhirnya keduanya mampu menguasai hati masing-masing dan dengan agak malu-malu mereka melepaskan pelukan, kemudian saling pandang. Setelah keharuan merda, mereka saling memandang kagum. Perlahan-lahan tersembul senyum di bibir cuibi yang ternyata adalah seorang gadis yang amat cantik jelita itu. Koko, alangkah bahagianya hatiku. Ayah dan ibu setiap hari menangis kalau mengingat kau. Mereka amat khawatir kalau-kalau hatimu sudah diracuni, khawatir kalau-kalau kau akan datang dan mengganggu ayah ibu sebagai musuh besar. Syukur bahwa kau ternyata memiliki jiwa kesatia, seperti yang diharapkan ayah karena kata ayah, ibumu pun seorang yang berbudi halus. Aku pun bahagia sekali dapat bertemu dengan kau, moi-moi. Ah, alangkah bodohku, ia menghela nafas panjang. Aku memang tahu akan watak kakek yang keras dan aneh, dan damdiam aku sudah tidak cocok. Baiknya aku bertemu dengan kau dan insyaf. Ah, kalau tidak, bagaimana mungkin aku dapat menjual agak memamerkan kebodohanku di depan ibumu, sedangkan terhadap kau saja aku sudah kalah jauh. Cuibi tertawa dan memegang tangan kanan kakaknya. Ih, kau memang amat pandai merendah. Siapa bilang kau akan kalah jauh? Hem, sedangkan kau belum menerima apa-apa dari ayah saja, sudah setengah mampus aku melawanmu, apalagi kalau kau sudah menerima warisan dari ayah, pendeknya aku bukan apa-apa bagimu. Moi-moi, kau manis sekali. Ah, alangkah bangga hatiku mempunyai adik seperti kau kongbu merabah dagu gadis itu dengan hati penuh kasih sayang. Cui bi melengos, manja. Ahaha, bisa saja kau, siapa tidak tahu bahwa aku jelek? Kaulah yang gagah perkasa, benar-benar ayah akan menarik kegirangan kalau nanti melihatmu. Eh, koko, bagaimana kita ini? Kakak beradik tetapi tidak saling mengetahui namanya keduanya berpandangan lalu tertawa bergelak. Memang, dua orang ini adalah keturunan orang sakti dan aneh, maka watak mereka juga aneh. Lebih-lebih jiwa muda mereka membuat mereka mudah merasa gembira. Namaku kongbu, tan kongbu. Namamu siapa, adikku yang manis? Aku cuwi bi, tan cuwi bi. Di moi, mengapa kau menyamar sebagai seorang pemuda? Ha, hampir saja aku kena terpedaya olehmu. Benar-benar tidak dapat diduga bahwakah seorang gadis yang manis, pandai benar kau menyamar sebagai seorang pemuda tampan dan ganteng lagi pesolek. Sampai-sampai lubang daun pelingamu dapat kau tutupi dengan baik, tidak kentara sama sekali. Heran sekali, kongbu melihat wajah adiknya yang tadinya berseri-seri itu tiba-tiba saja menjadi muram. Menyamar sebagai pria sudah biasa kulakukan, koko, dan dalam hal ini ayah dan ibu memberi nasihat-nasihatnya. Memang kalau melakukan perjalanan di dunia Kang Ou, aku lebih leluasa kalau menyamar sebagai seorang laki-laki. Akan tetapi kali ini, ah, tidak apa aku berterus terang, bukankah kau kakakku sendiri? Dan siapa tahu, kau akan dapat membantu aku meringankan penderitaan yang amat memingungkan hatiku ini, buko. Eh, haha, semuda ini, segembira ini dapat menderita kesusahan? Ada apakah, binyoy? Apa yang kau susahkan? Tentu saja aku siap sedia menolongmu. Gadis ini menarik tangan kakaknya, diajaknya duduk di tempat yang teduh. Lalu menarik napas panjang, kelihatan berduka. Kau tidak tahu, buko. Kali ini aku bukan melakukan perjalanan untuk bersenang-senang seperti biasa, melainkan, aku telah lari dari Taisan, pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Heee, kenapa? Kau dimarahi ayah ibumu. Bukan, bukan mereka yang marah, melainkan akulah yang marah kepada mereka. Aih, kenapa kau ini? Tak baik marah-marah kepada orang tua, durhaka kau nanti. Panjang ceritanya, buko. Tapi biarku singkat saja. Kau tahu, koko, selama aku berada di Taisan bersama orang tuaku, entah sudah berapa belas kali, bahkan mungkin puluhan kali selama dua tahun ini, orang tuaku menerima lamaran orang atas diriku. Gadis yang masih berpakaian pria itu merah sekali wajahnya, akan tetapi kongmu justru tertawa tergelak. Mengapa kau tertawa-tawa tanyanya cemberut? Hahaha, kau gadis cantik jelita dan manis, usiamu juga tentu ada tujuh belas tahun, apa anehnya jika menerima banyak lamaran? Andai kata bukan kakakmu, aku sendiri mau melamar. Hahaha. Iih, ceriwis kau wajah itu semakin merah. Jangan mencertawakan aku, koko, hatiku benar-benar baru resah, nih. Ya sudahlah, kau teruskan ceritamu. Ayah dan ibu sudah merasa jengkel sekali karena aku selalu menolak keras kalau ada pinangan orang. Akhirnya, ayah dan ibu menerima pinangan putera ketua Kunlun Pai, katanya puterannya seorang Sibun yang menjadi ketua Kunlun Pai dan yang menjadi sahabat baik ayah. Malah menurut cerita Tan Pek Kau di Kota Raja yang dahulunya adalah tokoh Pek Lian Pai yang terkenal dalam perjuangan, orang Sibun itu adalah keturunan pendekar besar dari Kunlun Pai sedangkan istrinya merupakan keturunan dari patrilat pemimpin Pek Lian Pai, Sib Tio. Waduh, Kiong Hai, Kiong Hai, selamat, selamat, adikku. Selamat hidungmu cuwi bi memotong dan melerok, mulutnya cemberut marah. Orang berkeluh kesah, berduka dan bingung, kok justru diberi selamat. Bukankah kau ini malah memperolok aku, koko? Bagus benarnya menjadi kakak orang begini kejam. Lololo, nanti dulu, jangan marah-marah tidak karuhan. Orang muda Sibun itu dilihat dari keturunannya, baik dari ayah maupun dari ibunya, benar-benar hebat. Kalau ayah bundamu sudah menerima pinangan itu, bukankah berarti pemuda Sibun itu menjadi calon adik iparku? Tentu saja aku senang sekali mempunyai calon adik ipar keturunan orang-orang ternama dan gagah begitu. Apakah kau tidak senang menjadi, eh, anunya? Dengan gemas Cui Bdi mengulur tangan dan mencubit lengan kakaknya sampai Kongbu mengaduh-aduh kesakitan. Kau nakal benar, buko. Benci aku kalau begini. Kau mau menolong adikmu atau tidak? Tentu, tentu, tapi lepaskan dulu cubitanmu, ahaha, bisa pecah-pecah kulit lenganku nanti. Teruskanlah ceritamu, aku berjanji tak akan menggodamu lagi. Kongbu yang baru sekarang merasakan kenikmatan bergurau dengan seseorang yang mendatangkan rasa sayang, benar-benar gembira sekali, akan tetapi juga khawatir melihat betapa adiknya itu bersungguh-sungguh. Tentu saja aku menolak keras. Aku tidak sudi menikah apalagi dengan orang yang sama sekali belum pernah kulihat. Ayah dan ibu marah-marah, aku pun marah dan akhirnya aku lari meninggalkan rumah tanpa pamit. Aku bersembunyi di rumah pekau di kota raja. Nah, buko, sukakah kau menolongku kalau nanti kau bertemu dengan ayah dan ibu? Kau bujuklah mereka supaya jangan memaksa aku menikah, supaya pinangan yang sudah diterima itu dibatalkan saja dan katakan bahwa aku masih kecil. Mau tak mau Kongbu menahan ketawanya? Senang dan sayang benar ya kepada adiknya yang lucu ini. Usiamu berapa sih, moi-moi? Kata ayah, hanya selisih dua tahun denganmu. Nah, kalau begitu sudah 17 tahun, mana bisa dibilang masih kecil? Kau menggoda lagi. Mau tidak membantuku? Ya, baik, baik. Biar kelak aku membujuk orang tuamu. Cui Bi memegang tangan kakaknya dan ditarik bangun, menari-nari seperti orang yang kegirangan sekali. Terima kasih, terima kasih, wah, aku percaya bahwa ayah pasti akan meluluskan permintaanmu, kau seorang anak yang disayang, dan baru saja bertemu. Eh, buko, kau nakal sekali, ya. Gadis Hoasan Pai yang cantik manis itu, hem, kau telah pura-pura kena ditawan. Hem, senang sekali, ya. Hai hai hik, kau pembohong besar. Katanya benci perempuan murid Hoasan Pai, tetapi yang satu ini, aku berani bertaruh potong kepala bebek bahwa kau suka kepadanya. Kongbu merenggut lepas tangannya, melotot. Gila kau. Jangan main-main, ya. Siapa suka perempuan galak seperti setan itu? Galak-galak tetapi manis, seperti setan tetapi menarik hati, bukan begitu? Ah, koko, aku tidak boleh kau bohongi, ya. Biarlah aku berjanji, kelak kalau kau benar-benar sudah menolongku sehingga ikatanku dengan pemuda kulun Pai itu dapat dibatalkan, aku akan membalas budimu. Aku akan menjadi perantara, akan kubujuk ayah agar supaya pergi mengajukan pinangan ke Hoasan. Hus, jangan ngacokong bu mendelik dan mementak-mentak, akan tetapi ia sendiri merasa aneh mengapa jantungnya jadi berdebar begini macam. Bimoy, aku heran sekali kenapa kau dapat melihat kedatanganku di kuil dengan EHM, gadis Hoasan Pai itu. Kulihat tadi yang berada di kuil itu hanyalah seorang pemuda dari Hoasan Pai yang bijaksana dan halus budi, seorang pemuda lemah akan tetapi bicaranya menusup perasaan benar, tepat dan bijaksana. Menurut pengakuannya dia adalah paman dari gadis Hoasan Pai itu. Ahaha, kau maksudkan Hangko. Ehaha, Hangko siapa? Kau kenal dia? Cui Bi tersenyum. Seorang kutubuku, tetapi dia itu putra tunggal ketua Hoasan Pai, pandai ilmu surat tidak pandai ilmu silat. Memang dia orang yang luar biasa. Tentu saja aku kenal dia, malah berhari-hari aku melakukan perjalanan bersama dia. Hei, hei. Jangan memandang seperti itu. Ih, pikiranmu agaknya penuh dengan dugaan yang bukan-bukan dan fitnah-fitnah keji. Sampai sekarang dia menganggap aku sebagai laote, adik laki-laki, Cui Bi tertawa geli dan Kong Bu juga tertawa. Sudahlah, mari kita cepat-cepat pulang ke Taisan, Buko. Kalau bersamamu aku berani pulang. Akan tetapi karena ayah hendak merayakan pendirian perkumpulan Taisan Pai, lebih baik kita melihat-lihat di kaki gunung Taisan dulu dan menyelidiki kalau-kalau ada orang jahat hendak datang mengacau. Kau tahu, sudah terlalu banyak ayah membasmi golongan-golongan jahat sehingga dapat diduga bahwa akan banyak musuh yang datang mengacau dan berusaha menggagalkan pendirian Taisan Pai. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu ayah. Kong Bu hanya mengangguk-angguk. Berangkatlah dua orang kakak beradik ini. Mereka sengaja menguji kepandayan masing-masing dan berlari cepat. Betapa kagum hati mereka karena dalam kemahiran ilmu lari cepat ini mereka berimbang. Chewibi menang ringan tubuhnya dan menang gesit gerakannya, akan tetapi ia kalah nafas melawan kakak tirinya itu. Apa kau bilang, Lieng? Jadi pemuda gagah tadi punya sakit hati terhadap Hoasan Pai? Mengapa demikian tanya Kun Hong? Dia cucunya Song Bun Kwei dan Song Bun Kwei agaknya benci sekali kepada Hoasan Pai karena, HMM, apakah kau belum pernah dengar tentang Enci, kakak perempuan, tirimu, Paman Hong? Enci Tiri? Mana aku mempunyai Enci Tiri? Ayah dan ibu tak pernah bercerita tentang itu. Sebetulnya Lieng juga tidak berani lancang bercerita, akan tetapi keterangan Kun Hong ini malah membangkitkan keinginan hatinya untuk menyampaikan rahasia itu. Dia sendiri merasa heran mengapa orang tidak menceritakan hal kuah-hal kepada Paman-nya ini. Paman Hong, dulu sebelum ayahmu menikah dengan ibumu yang menjadi sumui sendiri dari ayahmu, ayahmu sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Kuah Hong. Nah, bibi Kuah Hong inilah yang menimbulkan permusuhan hebat di mana-mana, karena sepak terjangnya yang, HMM, malah orang tuaku sendiri pun mendendam sakit hati kepada bibi Kuah Hong yang betul-betul seperti iblis wanita itu. Lieng, yang betul kau bicara. Kalau memang benar dia itu kakak tiriku, berarti dia itu masih bibimu. Bagaimana kau bisa bicara tentang bibimu sendiri? Ah, ternyata kau tidak tahu apa-apa, Paman Hong. Nah kau dengarlah aku bercerita, tapi jangan tersinggung, ya. Aku hanya menceritakan apa yang ku dengar dari ayah dan ibu. Ingatkah dahulu ketika kau bercerita kepada aku dan Enci Huicu tentang burung Raja Wali Emas dan kami bertanya kepadamu tentang dia, siluman betina? Nah, yang kami maksud dahulu itu bukan lain adalah Kuah Hong, Enci Mu itulah. HMM, kau benar-benar kurang ajar. Kalau benar aku mempunyai kakak perempuan berarti dia bibimu. Memang betul, akan tetapi bibimacam bagaimana? Kau dengarlah. Lieng lalu menceritakan tentang Kuah Hong. Betapa wanita ini karena jebakan musuh, mengadakan hubungan dengan Tan Beng San dan betapa wanita ini lalu berubah seperti siluman, naik burung Raja Wali Emas dan mengacau kemana-mana. Bahkan Kuah Hong hampir membunuh ayah Bunda Lieng, mengusirnya dan menduduki Hoa San Pai sebagai ketua. Ia menceritakan pula kenapa Song Bun Kaui mendendam, yaitu dalam hubungannya dengan putrinya, Kuai Ebi Goat yang menjadi nyonyatan Beng San dan yang akhirnya meninggal dunia karena berduka. Dia jahat luar biasa, Paman Hong. Dia seperti iblis betina, naik burung Raja Wali menyebar maut di mana-mana. Entah bagaimana, menurut tayah dan ibu, kepandainya hebat sekali sampai-sampai Su Chow Lian Bu To Jin, guru ayahmu, juga tewas di tangannya. Dia telah menyakitkan hati istri Paman Tan Beng San sehingga tak kuat menahan dan tewas setelah melahirkan, hei ii ii. Tentu dia orangnya tiba-tiba Lieng meloncat berdiri dan termenung. Dia siapa? Apa maksudmu tanya Kun Hong? Lieng menepuk-nepuk pahanya. Siapa lagi kalau bukan dia? Pemuda itu, cucu Song Bun KWI, si keparat itu, siapa lagi kalau bukan putra Kwee Bigoat, putra Paman Tan Beng San. Apa? Pemuda gagah perkasa tadi putra Paman Tan Beng San yang lahir dari bibi Kwee Bigoat itu. Kun Hong tertarik sekali akan cerita tadi dan diam-diam ia merasa menyesal bukan main bahwa semua hal yang sekarang menimbulkan permusuhan hebat itu adalah gara-gara kakak perempuannya, Kwe Hong. Tahulah dia sekarang mengapa ayahnya begitu keras kepadanya, melarang dia berlatih ilmu silat. Kiranya disinilah letak rahasianya. Ayahnya sudah kapok, tidak ingin melihat anaknya rusak lagi karena kepandayan silat. Wajahnya pun menjadi muram. Ahaha, nasib ayah yang buruk, ah, ingin aku bertemu dengan Nci Kwa Hong, ingin aku nasihatkan padanya agar minta ampun kepada ayah, kepada semua orang yang pernah disakiti hatinya. Hem, aku sangsi apakah dia akan mau. Hai, di sana ada orang bertempur. Lieng menunjuk ke depan. Ketika Kun Hong memandang, benar saja ia melihat seorang pemuda dengan hebatnya bertempur dikeroyok oleh dua orang lawannya. Cepat-cepat ia mengikuti Lieng yang sudah lari lebih dulu ke tempat pertempuran itu. Nci Huichu di lain saat Lieng sudah berpelukan dengan Huichu. Eng moi paman Hong. Saking girangnya, Huichu menangis dalam rangkulan Lieng. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa dua orang itu berada dalam keadaan selamat, malah dapat bertemu dengannya di situ. Mereka belum dapat bicara banyak karena perhatian mereka kembali tertuju kepada pertempuran hebat yang masih berlangsung. Hebat sekali pemuda itu. Akan tetapi kedua orang pengeroyoknya pun luar biasa, yaitu seorang nenek tua sekali dan seorang wanita tua yang masih berwajah cantik. Siapakah mereka ini? Pemuda itu tak lain adalah Sin Li, adapun pengeroyoknya adalah Hak Hawe Aku Ibo dan Kim Tau Tian Li. Adik Eng, lekas, kau bantulah dia, berkata Huichu kepada Li Eng. Aku, aku sendiri sudah terluka. Semenjak tadi Kun Hang bengong karena menyaksikan sesuatu yang membuat dia amat terheran-heran, yaitu gerakan pemuda gagah yang dikeroyok itu. Ilmu silat pemuda itu. Bukankah gerakan kaki itu mirip benar dengan Kim Tiaw Kun? Kaki yang meloncat-loncat itu, kedua lengan yang dikembangkan seperti sayap burung. Ahaha, meskipun menyimpang dari aslinya, namun tidak salah lagi, pemuda itu tentu pernah mempelajari Kim Tiaw Kun. Inilah yang membuat dia bengong dan membuat dia lengah, tidak melihat bahwa Huichu telah terluka. Sekarang mendengar ucapan ini, Cepatia memandang dan berseru, Ah, Huichu! Kau terluka dengan senjata beracun. Cepatia memegang tangan kiri gadis itu dan menariknya dekat. Tanpa ragu-ragu lagi ia merobek lengan baju bagian atas dan benar saja, di balik lengan baju yang sudah sedikit robek dan berdarah itu tampak kulit pangkal lengan dekat pun tak hitam membengkat. Li Eng mengeluarkan seruan tertahan, namun ia segera bertanya, Enci, ia siapakah dan kenapa harus dibantu? Lekas, dua orang itu, Hek Hawe Akwi Bo dan Kim Tau Tian Li. Mereka amat jahat dan lihai. Tolong bantulah dia, dia itu, elh, dia penolongku. Li Eng tak usah diperintah dua kali. Mendengar bahwa pemuda gagah itu adalah penolong Huichu, apalagi sesudah mendengar bahwa nenek buruk rupa saking tuanya itu adalah Hek Hawe Akwi Bo dan wanita tua yang cantik itu Kim Tau Tian Li, Li Eng cepat mencabut pedang dan menyerbu ke dalam kalangan pertempuran sambil berseru. Bagus sekali. Hek Hawe Akwi Bo dan Kim Tau Tian Li, Sudah lama aku mendengar nama kalian yang busuk, Lihat, aku Kwi Li Eng dari Hoa San Pai datang untuk menagih semua hutang-hutangmu kepada Hoa San Pai. Memang gadis ini sudah mendengar dari ayah bundanya mengenai kejahatan dua orang tokoh ini, terutama tentang perbuatan Kim Tau Tian Li yang dulu banyak berbuat jahat terhadap Hoa San Pai. Hek Hawe Akwi Bo dan muridnya kaget sekali melihat serbuan seorang gadis cantik yang mengaku sebagai murid Hoa San Pai itu. Tadinya mendengar suara Li Eng, mereka tidak pandang sebelah mata, karena apa sih kepandaian seorang anak murid Hoa San Pai yang masih begitu muda? Namun begitu pedang di tangan Li Eng berkelebat, mereka menjadi terkejut sekali. Menghadapi pemuda ini saja, walaupun mereka berhasil mendesak dengan keroyokan mereka, akan tetapi tak mudah untuk merobohkannya. Apalagi sekarang muncul seorang gadis yang demikian ganasilmu pedangnya. Kau bereskan anak iblis ini, biarku bunuh gadis liar ini kata Hek Hawe Akwi Bo kepada muridnya. Ia percaya bahwa Kim Tau Tian Li akan dapat menahan si pemuda sedangkan ia akan cepat-cepat membunuh gadis itu sebelum dua orang muda yang lain itu dapat membantu. Akan tetapi, bicara memang mudah. Kepandaian Sin Li hebat sekali dan sekarang menghadapi Kim Tau Tian Li seorang diri saja, segera keadaan berubah hebat. Bila tadi Sin Li terdersak, hal itu tidaklah amat mengherankan. Hek Hawe Akwi Bo adalah seorang tokoh yang memiliki kepandayan tinggi, setingkat dengan tokoh-tokoh besar seperti Song Bun Kwe I dan lainnya. Lebih-lebih nenek ini mengandalkan ilmu pedangnya yang sakti, yaitu In Sin Kiam Hoat. Apalagi karena nenek ini dibantu oleh muridnya yang hampir sama lihainya, Kim Tau Tian Li ketua dari Ngolian Kau. Betapapun lihainya Sin Li, dia terdesak hebat juga oleh dua orang pengeroyuknya itu. Kim Tau Tian Li hebat permainan goloknya yang dibantu sehelai selampai merah yang mengandung racun. Gurunya, Hek Hawe Akwi Bo juga menggunakan dua buah senjata, yaitu sebatang pedang serta sehelai sapu tangan beraneka warna yang racunnya lebih jahat lagi. Juga Hek Hawe Akwi Bo kecele apabila tadi ia memandang rendah gadis muda belia yang cantik murid Hoa San Pai ini. Sejak dahulu Hek Hawe Akwi Bo memandang rendah kepada Hoa San Pai, sama sekali ia tak tahu bahwa di Hoa San Pai telah terjadi perubahan besar. Hoa San Pai sekarang jauh bedanya dengan Hoa San Pai pada 20 tahun yang lalu. Setelah Kui Lok dan istrinya, Tio Boye, dua orang anak murid Hoa San Pai ini mewarisi ilmu silat Loa San Pai asli dari Lianti Tojin, yang sekarang diwarisi pula oleh Kui Li Eng, hebatlah ilmu silat Loa San Pai itu. Baru kini Hek Hawe Akwi Bo mendapat kenyataan bahwa sama sekali salah bila memandang rendah golongan lain. Begitu mulai serang menyerang dengan Li Eng, nenek itu kaget dan terpaksa segera mengeluarkan ilmu pedangnya yang ampuh, Im Sin Kiam Hoat dibantu permainan sapu tangan aneka warna yang mengeluarkan bau yang memuakan. Li Eng harus mengerahkan seluruh kepandainya dan menjaga diri dari pengaruh racun itu dengan hawa murni. Beberapa kali selama perjalanannya, dia sudah bertemu dengan orang-orang sakti. Hal ini membuat Li Eng berhati-hati kali ini. Sementara itu, setelah memeriksa sebentar, Kun Haung pun berkata, Huicu, jahat benar orang yang melepas hawe atau kciam, jarum racun bunga, ini. Jarum yang halus itu masih berada di lenganmu. Kau diamlah, kendurkan semua urak di lengan kananmu. Huicu memandang pamannya dengan keheranan, akan tetapi mentaati permintaan ini. Kun Haung lalu menggunakan jari telunjuknya menotok beberapa jalan darah di siku serta pundak dan seketika gadis itu merasa lengannya lumpuh. Diam saja, sakit sedikit, hendak kuambil keluar jarum itu, kata Kun Haung dan pemuda ini segera memijik-mijik lengan yang luka itu. Tidak lama kemudian, ujung jarum dari luka itu mulai tersembul. Huicu menggigit bibir menahan sakit. Sekali lagi Kun Haung memencat, jarum itu keluar dari luka. Jarum yang amat lembut, sebesar ujung rambut. Nah, sekarang sudah tidak berbahaya lagi, tunggu kelak kita akan mencari obat untuk menyembuhkannya sama sekali. Biar ku keluarkan dulu sebagian darah yang teracun. Ia mengurut lengan itu dari atas ke bawah dan dari luka itu keluarlah darah menghitam. Setelah itu ia membebaskan totokannya. Airh, Paman Hong. Tidak ku sangka, ternyata kau begini pandai. Huicu berkata, penuh kekaguman. Pandai apa? Hanya sedikit ilmu pengobatan yang ku ketahui dari membaca kitab-kitabnya Yokmo. Lihat, lieng dan penolongmu itu masih bertempur hebat. Keduanya lalu memandang ke arah pertempuran. Ternyata Sin Li kini dapat mendesak Kim Tau Tian Li dengan hebatnya. Pedang pemuda ini amat kuat dan aneh gerakannya dan sekali lagi Kun Hang tertegun karena ia mengenal ilmu pedang ini yang mengandung inti ilmu silat Kim Tiau Kun. Akan tetapi sifatnya sudah berubah, ganas dan merupakan tangan maut mengintai korban. Ahaha, ganas, ganas, katanya penuh kekhawatiran. Ia semakin terheran-heran ketika mengenal bahwa inti sari ilmu silat Kim Tiau Kun yang dimainkan pemuda itu bercampur dengan ilmu pedang Hoa San E. Sehingga merupakan ilmu silat kombinas yang tidak menyerupai Hoa San Tiam Hoat maupun Kim Tiau Kun lagi. Desakan-desakan Sin Li terhadap Kim Tau Tian Li semakin dasyat. Kini wanita itu benar-benar merasa kewalahan menghadapi serangan-serangan yang banyak memakai gerak-gerak tipu ini. Mulailah ia ketakutan setelah pundaknya tercium oleh ujung pedang lawannya. Hebat serangan Sin Li. Mula-mula pedangnya menyambar ke arah pusar. Pada waktu Kim Tau Tian Li menangkis sambil mengebutkan sabuk merah ke arah muka Sin Li, pemuda ini mengibaskan tangan kiri menangkis dengan hawa pukulannya, melanjutkan dengan tusukan pedang yang diputar-putar di depan muka wanita itu. Metu Kim Tau Tian Li menjadi selau dan cepat-cepat menarik pedang untuk menangkis lagi. Siapa kira serangan ini hanya pancingan belaka supaya ia mengangkat pedangnya karena tahu-tahu pemuda itu mengirim pukulan keras ke arah ulu hati, menggunakan tangan kiri yang diputar-putar lebih dulu. Kim Tau Tian Li mengeluarkan jeritan kaget karena hawa pukulan tangan kiri pemuda itu mendatangkan angin dingin yang luar biasa, membuat tubuhnya menggigil dan lemas. Cepat-cepat wanita itu mengerahkan lewekangnya sambil membanting tubuh ke kanan untuk menghindarkan diri dari pukulan dasyat itu, namun ujung pedang Sin Li sudah menyambar datang memenggal leher celaka. Kim Tau Tian Li menggerakkan kepalanya menjauh, akan tetapi pundaknya masih saja tercium ujung pedang, bajunya robek berikut kulit pundak dan sedikit dagingnya. Mulailah ia menjadi gentar, apalagi ketika Sin Li terus-menerus mendesaknya dengan serangan pedang yang gencar di selingit pukulannya yang dasyat itu. Kun Hang yang menyaksikan pukulan dengan tangan lebih dulu di putar-putar ini, menjadi bingung. Di dalam Kim Tiaw Kun tidak ada pukulan macam itu. Memang, ilmu pukulan ini merupakan ilmu dari kaum sesat yang hanya dipergunakan oleh golongan hitam. Inilah ilmu pukulan Jing Tok Chiang, pukulan racun hijau, yang Sin Li warisi dari ibunya dan di lain pihak wahang ibunya itu dahulu menerimanya dari Khoai Ato. Dasyat bukan main Jing Tok Chiang ini karena baru angin pukulannya saja sudah mengandung hawa luar biasa yang dapat mematikan lawan. Dengan marah sekali Kim Tau Tian Li mengebutkan sabuk merahnya sambil berseru nyaring. Debu kemerahan langsung menyambar ke arah Sin Li. Inilah racun berbahaya yang keluar dari dalam sabuk itu, yang dipergunakan ketuan kolian kau hanya kalau menghadapi lawan yang tangguh. Debu merah ini berbau harum sekali, begitu harumnya sampai dapat merampas ingatan dan semangat orang. Namun sudah banyak Sin Li mendengar tentang ketuan kolian kau ini dari ibunya, dan sudah tahu pula ia apa artinya debu merah ini. Ia tidak berani memandang rendah, terdengar dia melengking tinggi dan tubuhnya meloncat ke atas dengan kedua tangan dikembangkan. Hebatnya, dari udara dia dapat melakukan gerakan menerjang ke depan bawah sambil memutar dari kiri sehingga tidak bertemu dengan awan debu merah. Pedangnya cepat dikerjakan dan tangan kirinya juga diputar-putar, siap melakukan pukulan. Kim Tau Tian Li berhasil menangkis tusukan pedang Sin Li, namun sebuah pukulan Jing Tok Chiang yang tak tersangka-sangka datangnya, mengenai pundak kirinya. Perlahan saja pukulan itu, namun ketika jari-jari tangan pemuda itu menyentuh pundaknya, wanita ini memekik keras dan terhuyung-huyung lalu roboh. Dengan sekuat tenaga dia menghimpun hawain Sin Kang di tubuhnya untuk melawan pukulan yang membuat seluruh isi dadanya terasa membeku. Pada saat itu Sin Li sudah tidak mau memberi hati lagi, menerjang dengan pedang diputar lalu ditusukan seperti lagak seekor burung mematuk mangsanya. Heee, jangan bunuh orang Kun Hang sudah sampai di situ dan menyelinap di antara sinar pedang Sin Li. Hui Chu kaget sekali dan hendak menarik tangan pamannya ketika dia melihat pamannya dengan gerakan tidak karuan dan kacau menubruk Sin Li. Akan tetapi secara aneh sambarannya meleset dan tubuh Kun Hang terus menyerbu ke depan. Hui Chu hampir menjerit karena khawatir kalau-kalau pamannya itu yang tidak pandai silat terkena senjata Sin Li. Akan tetapi ia melihat Sin Li mencelat mundur sambil berseru. Kau tanda seru. Khawatir kalau-kalau Sin Li akan menyerang Kun Hang. Hui Chu segera lari menghampiri dan berkata, jangan, dia adalah pamanku. Sin Li tertegun. Tadi dia terpaksa harus menarik kembali pedangnya dan meloncat ke belakang karena pemuda aneh itu yang menyelinap masuk sudah memasang dua jari tangannya memapaki tangannya yang memegang pedang. Dan sehingga kalau ia meneruskan tusukannya kepada Kim Tau Tian Li, sudah tentu pergelangan tangannya akan tertotok dan pedangnya akan terlepas. Heran ia bagaimana paman dari Hui Chu dapat mengenal kelemahan pergerakannya tadi? Dan sama sekali ia tidak pernah mengira bahwa paman ini masih seorang muda sebaya dia. Dia, dia pamanmu yang bernama Kun Hang itu tanyanya memandang ke arah Kun Hang yang menghampiri Kim Tau Tian Li yang sudah duduk bersilah dan mengerahkan Lua Kang untuk melawan hawa dingin yang menyerang isi dadanya. Ya, maklumlah dia, dia paling anti bunuh-membunuh, karena itu maka tadi mencegah kau membunuh Kim Tau Tian Li. Kau, tidak apa-apa tanya Sin Li memandang penuh perhatian. Tidak, paman Hang sudah mengobatiku, tidak aku sangka dia pandai. Saudara Tiau, kau tolong bantulah adik Lieng melawan Hek Hawe Aku Ibu. Pada saat itu pertempuran antara Lieng dan Hek Hawe Aku Ibu masih berjalan seru sekali. Akan tetapi, betapapun lihainya Lieng, menghadapi tokoh sakti ini dia jadi terdesak juga. Apalagi pedang nenek itu menyambar-nyambar ganas dengan ilmu pedangnya Im Sin Kiam Sud. Mendengar permintaan Hui Chu, Sin Li cepat melompat dan langsung menerjang nenek itu dengan pedangnya. Iblis tua, kau mampuslah. Pedangnya menyambar-nyambar bagai kilat dan Hek Hawe Aku Ibu terpaksa mengerahkan seluruh kepandainnya untuk menghadapi pengeroyokan dua orang muda yang memiliki kepandain tinggi itu. Lieng diam-diam merasa lega bahwa dia mendapat bantuan seorang yang begini kuat. Diam-diam ia membandingkan pemuda ini dengan cucu Song Bun Kwe I. Ada persamaan wajah serta bentuk badan di antara dua orang pemuda ini, hanya cucu Song Bun Kwe I itu lebih kekar dan lebih tampan dalam pandangannya. Juga dalam ilmu kepandain, keduanya sama-sama hebat. Kun Hang menghampiri Kim Tau Tian Li yang duduk bersilah. Wajah wanita itu muram, mengandung cahaya kehijauan yang aneh. Kun Hang tahu bahwa wanita ini telah terluka berat, luka dalam yang mengandung hawa pukulan beracun. Ia pernah bertemu dengan ketuan kelian kau ini dan ia dapat menduga bahwa orang ini bukanlah orang baik-baik, tetapi hatinya yang penuh welas asih membuat ia berkasihan melihat orang itu terluka dan bermaksud untuk mengobatinya. Kau cu, kau terluka hebat. Tanpa ragu-ragu ia memegang pergelangan tangan kiri wanita tua itu. Beberapa detik ia memeriksa keadaan orang melalui ketukan jalan darahnya, dan ia kaget sekali. Kau cu, kau telah terkena racun hawa pukulan yang mengandung daya Im Kang. Jangan kerahkan tenaga keluar, jangan pula kau melawan dari dalam. Aku akan berusaha untuk menolongmu, setelah berkata demikian, Kun Hang menotok ke bagian pundak dan mengurut bagian punggung. Kim Tau Tian Li membuka matanya. Dia kaget bukan main melihat bahwa orang yang bicara hendak menolongnya adalah orang Hoa San Pai yang pernah datang ke tempatnya kemudian dibawa pergi Song Bun Kwei. Orang ini terang pihak musuh, mana ia percaya hendak mengobatinya. Tentu hendak menipunya dan hendak mencelakainya. Ia cepat mengangkat tangan mengirim pukulan keras. Eh, jangan kerahkan tenaga, berbahaya Kun Hang berseru namun terlambat, tubuhnya mencelak dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Paman Hong, kau, kau tidak apa-apa Hui Cuman dekati, melupakan lukanya sendiri. Dia terheran-heran melihat pamannya ini merangkak bangun, sama sekali tidak terluka, hanya keningnya yang bertumbukan dengan batu pada saat ia terlempar tadi agak benjol setengah telur besarnya. Pemuda ini menggeleng kepala dan memandang ke arah Kim Tau Tian Li, lalu menarik napas panjang. Kehendak Tian tak dapat diubah, dia seperti membunuh diri. Hui Cuman tidak mengerti dan menengok ke arah ketuan kolian kau dan, ternyata wanita itu telah rebah telentang dengan wajah kehijauan. Ketika dia mendekati, ternyata bahwa Kim Tau Tian Li telah tewas. Diam-diam Hui Cuman girang sekali, karena ia benci wanita ketuan kolian kau yang terkenal jahat dan yang dahulu sudah banyak membuat susah orang-orang tua di Hoa San Pai. Hek hawe aku ibu benar-benar hebat sekali. Nenek ini usianya sudah hamat tua, mukanya sudah penuh keriput dan matanya cekung seperti matu, tengkorak. Dilihat begitu saja, ia merupakan seorang nenek yang sudah mendekati lubang kubur. Namun dalam pertempuran dia benar-benar bagaikan iblis betina. Tenaga luakangnya masih mengatasi kedua orang muda yang mengeroyuknya itu, juga ilmu pedangnya yang berdasarkan ilmu sakti Insin Kiam Sud bercampur dengan ratusan macam gerakan ilmu sila yang dimilikinya, membuat dua orang pengeroyuknya itu harus mengerahkan seluruh kepandayan untuk menekannya. Kali ini nenek ini benar-benar menghadapi lawan berat. Sin Li adalah putra Kuahang yang telah mewarisi kepandayan ibunya yang luar biasa, kepandayan campuran antara ilmu silat Loa San Pai, ilmu silat Jing Tok Chiang ditambah lagi ilmu silat yang dipelajari oleh Kuahang dari Raja Wali Emas. Ada pun Kuili yang mempunyai ilmu silat Loa San Pai yang asli, yang tadinya masih merupakan rahasia bagi Hoa San Pai sendiri sebelum ayah bundanya bertemu dengan Lianti Tojin. Ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat yang asli ini berlipat kali lebih liai dari ilmu pedang Hoa San Pai yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Hoa San Pai lainnya. Perlahan tapi tentu, Hek Hwe Akwibor mulai terdesak. Dua buah pedang di tangan dua orang muda itu benar-benar membuat dia sebentar-sebentar memekik marah dan heran. Akan tetapi ketika nenek ini melihat bahwa muridnya yang terkasih itu tewas sebagai akibat pukulan pemuda yang sekarang mengeroyoknya, ia menjadi marah sekali dan juga khawatir. Sambil memekik keras, sabuknya lalu dikebut-kebutkan sehingga mengepulah debu yang bermacam-macam warnanya dan di antara kepulan debu ini berkelebatan sinar-sinar yang menyembunyikan jarum-jarum lembut yang mengandung racun sama hebatnya dengan racun debu beraneka warna itu. Inilah penyerangan hebat luar biasa yang jarang dapat dihindarkan oleh lawan yang bagaimana tangguh pun. Awas teriakan ini sekaligus keluar berbareng dari mulut lieng dan sin li. Dan berbareng pula seperti mendengar komando, dua orang muda ini membanting tubuh ke belakang, berjungkir balik dan menggelundung pergi seperti binatang terenggiling turun gunung. Kiranya keduanya sudah mendengar dari orang tua masing-masing mengenai kelihayan Hek Hwe Akwibo dan tentang senjata rahasia yang amat ampuh dari nenek iblis ini, yaitu debu beracun yang disebut Ngo Hwe Atoxan, bubukan racun lima kembang, dan juga jarum-jarum beracun Ngo Hwe Atoxiam. Karena inilah maka mereka berdua tidak berani menyambut atau menangkis, melainkan membuang diri dengan care pengelakan yang paling tepat untuk menghindarkan diri dari serangan debu dan jarum-jarum itu. Biarpun begitu, kedua orang muda ini merasa angin berseliwaran di atas punggung mereka, hanya beberapa sentimeter saja jauhnya, tanda bahwa jarum-jarum beracun itu hampir saja mengenai tubuh mereka. Setelah menggelundung jauh, keduanya lalu berloncatan bangun dengan keringat dingin mengucur. Hampir saja mereka menjadi korban. Keduanya segera memutar tubuh untuk menghadapi nenek yang ganas itu, akan tetapi nenek itu sudah tidak kelihatan lagi. Kiranya ketika melihat dua orang pengeroyuknya bergulingan tadi, Hek Hwe Akwi Boyang tahu betul bahwa melanjutkan pertempuran melawan kedua orang muda itu merupakan bahaya sedangkan muridnya telah tewas, cepat melompat kemudian menyambar jenazah Kim Tau Tian Li dan membawanya lari secepat terbang dari tempat itu. Gun Hang dan Hoi Chu yang melihat ini, hanya dapat memandang saja. Bagi Hoi Chu yang maklum akan tingkat kepandainya, tidak berani dia menghalangi, adapun Kun Hang memang tidak mau menghalangi, malah ia bersyukur bahwa jenazah ketua kelihan kau itu ada yang membawa pergi dan mengurusnya. Hoi Chu dengan muka gembira memperkenalkan Sin Li kepada Li Eng dan Kun Hang. Li Eng yang berwatak lincah gembira itu menjura dan berkata, Tiao Weng Hiong benar-benar gagah perkasa dan lihai sekali, membuat aku kagum sekali. Apalagi karena Tiao Weng Hiong telah menolong Enci Hoi Chu dari tangan Song Bun KWI, benar-benar merupakan budi yang tak akan pernah dilupa oleh. Enci Hoi Chu, setelah berkata demikian ini, dengan sinar mati yang nakal sekali Li Eng mengerling kepada Hoi Chu yang menjadi merah dadu warna pipinya. Menyesal sekali bahwa dahulu itu aku tidak sempat pula menolongmu dari tangan kakek itu, Nona, karena kakek itu memang lihai sekali. Terpaksa aku hanya dapat mengajak Nona Hoi Chu pergi, jawab Sin Li yang tadi merasa tersindir mengapa dahulu itu yang ditolongnya hanya Hoi Chu seorang. Sementara itu, Kun Hang memandang kepada Sin Li dengan matlah, tajam penuh selidik. Ia mengenal ilmu silap pemuda ini. Oleh karena otaknya yang cerdik, dia lalu membuat rangkaian dan dugaan. Gurunya, Bu Beng Chu sudah lama meninggal dunia. Kiranya sampai mati pun guru besar itu tidak pernah menerima murid, Buktinya ilmunya ditinggalkan dalam bentuk kitab. Kalau ada orang lain mampu mewarisi Kim Tiaw Kun, tentulah melalui burung Raja Wali Emas itu. Dan Kim Tiaw Kun yang dimainkan oleh pemuda ini kacau balau dan tercampur dengan ilmu-ilmu silat lain, malah ada pula ilmu silat dari Hoa San Pai di dalamnya. Satu-satunya orang selain dia, yang ada hubungannya dengan Raja Wali Emas, seperti yang ia dengar dari dua orang murid keponakannya, hanyalah Kuah Hong, kakak perempuannya lain ibu itu. Jadi pemuda ini, kiranya tak akan terlalu ngawur kalau ia menduga bahwa pemuda ini tentulah anak dari Kuah Hong.